Intro Pagi salam sejahtera Isuha pagi ini Kelaster Menteri mula mengganas Mampukan Zahid Hamidi terus pertahan Maruah Akar Umbi UMNO Berita sepenuhnya Menjelang PRN Melaka pada 20 November depan Dimulai oleh Zahid dan Kasim Yang menggerakkan langkah agar UMNO bekerjasama dengan PAS dan Bersatu Menghadapi pilihan raya itu Kini sekurang-kurangnya dua lagi menteri tampil bersuara dengan nada yang sama Zahid dan bukan setakat menulis di laman Facebooknya berkenan perkara itu Malah dalam perasmian berkelompok persidangan tahunan UMNO Cawangan-cawangan dalam bahagian Araw baru-baru ini Telah meletakkan bendera Bersatu Bersebelahan dengan bendera UMNO Perlakuan beraninya itu seolah-olah mencabar UMNO Yang telah terikat dengan ketetapan Tiada kerjasama dengan Bersatu Dalam posting terbaru di media sosial oleh Hisamuddin Husin dan Anwar Musa Kedua-duanya secara langsung dan tidak langsung Menekankan perlunya UMNO bekerjasama dengan PAS dan juga Bersatu Dalam menghadapi PRN Melaka Sahidan ketika ini ialah Menteri Wilayah Persegetuan Hisamuddin Merupakan Menteri Pertahanan dan Anwar adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia Malah Hisamuddin yang dalam postingnya mengatakan Kerjasama politik di peringkat negeri wajar selari dengan pusat Seperti menyetujui kenyataan Setiausaha Agung Bersatu Hamza Zainuddin Yang juga bercakap dengan fakta yang sama Hamza dipetik sebagai berkata Pemula kerjasama di pusat adalah pilihan yang boleh dipraktikan di Melaka Bagi mengelak pertembungan sesama sendiri Ketiga-tiga pemimpin UMNO di atas adalah kolompok klaster menteri Yang memang diketahui pro kepada Bersatu sejak era kerajaan PN lagi Jika dalam kepimpinan Mahiaddin Madhyasin Hanya Sahidan dan Anwar yang berani bercakap secara terbuka Mengenai kerjasama itu Khususnya dengan Bersatu Nampaknya kini Hisamuddin pun Sudah mula berani menunjukkan warna dirinya yang sebenar Apakah ini tanda-tanda beliau mahu bertanding jawatan penting dalam pemilihan UMNO akan datang Setelah memilih tidak bertanding sebarang jawatan dalam pemilihan 2018 lalu Apakah tindakan Hisamuddin ini juga merupakan permulaan kepada bakal munculnya Suara-suara ganas beberapa klaster menteri lagi Selepas ini yang akan turut bercakap Perlunya UMNO bekerjasama dengan PAS dan juga bersatu Lupakah mereka tentang ketetapan perhimpunan agung UMNO berkenan Putus hubungan dengan Bersatu Apakah mereka ini sudah tidak lagi hormat lagi kepada keputusan agar umbi UMNO Melalui PAU yang membuat ketetapan sedemikian Dalam hal ini jika lebih ramai klaster menteri bersuara Perlunya UMNO bekerjasama dengan Bersatu selain dengan PAS Yang mana ia dengan sendirinya menggambarkan mereka lebih sayang untuk menyelamatkan masa depan pemimpin parti serpihan itu Berbanding maruah UMNO Sejauh manakah Zahid Hamidi selaku presiden UMNO yang tiada apa-apa jawatan dalam kerajaan Mampu bertahan? Apakah kerjasama politik melalui PRN Melaka memang dirancang sebagai anjakan Atau titik mula untuk memadam ketetapan PAU Mempercepat pemilihan UMNO dan seterusnya Meranapkan kepimpinan Zahid Hamidi dengan kadar lebih segera Ditulis oleh Sahabudin Husin 21 Oktober 2021 Sekian isu wangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan tekan butang like Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih